Halo Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin indomie nyemak goreng, simak terus videonya sampai habis disini sudah aku siapkan bahan-bahannya, aku pakai indomie goreng yang rasa ayam panggang, jumbo kemudian ini ada sayur cesim, aku sudah potong-potong dan aku cuci bersih lalu ada 1 butir telur, kemudian untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, 1 siung lalu tomat yang aku iris-iris, dan cabai rawit yang aku iris juga langsung aja aku mau panaskan minyak setelah minyak panas, masukkan bawang merah dan bawang putihnya dulu tumis-tumis sampai baunya harum dan layu nah ini udah layu dan baunya harum, masukkan tomat dan cabai rawit yang sudah diiris-iris kemudian tumis-tumis sampai layu kemudian masukkan secukupnya air, aku pakai 1 gilas air setelah air mendidih, masukkan 1 pungkus indomie goreng rasa ayam panggang ini aku pakai yang jumbo kemudian masukkan juga 1 butir telur lalu aduk-aduk dan jangan lupa mie-nya itu dipolak-balik kemudian kita tunggu sampai mie-nya itu setengah matang setelah mie-nya setengah matang, masukkan semua bumbu indomie-nya masukkan juga saus kecap dan minyaknya kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata yang terakhir masukkan sayur cesimnya lalu aduk-aduk diamkan sebentar sampai airnya agak menyusut lalu kita sajikan indomie goreng nyemaknya ini benar-benar enak ya teman-teman bikinnya juga simpel sekali gak perlu lagi beli yang ada di luaran ya teman-teman karena ini bikinnya mudah banget selamat mencoba selamat menikmati